guys kita akan membuat tutorial merakit kuda-kuda guys ya dengan lebar 8 meter 20 ikuti terus guys ya ini kita proses penyambungan ini 2 meter 20 nya guys dan ini yang 6 meter 8 meter 20 ini sambungannya sambungannya 1 meter guys ya kita bagi dua dulu guys 50 corep baru kita maju guys baru kita baut guys ini 8 meter 20 guys ya ini bajanya kita menggunakan taso baru kita masukkan ini guys harus rapet ini guys jadi guys baru kita coak kanan dan kiri guys kita garis as ya guys 4 meter 10 oke baru sayap kanan kiri guys suak depannya guys suak 5 cm aja ya ya ini asnya guys ya tepel aja dulu pas tengah-tengah garis lagi dua lagi dua lagi dua baru kanan kiri kita setel baru kita cari baru kita cari sifu nya guys baru kita cari sifu nya guys ya aku cari sifu nya dari sini nih ini ukur yang telah tanah diukur disatuin ya disamai ukurannya kita tes dulu ya kita cari sifu nya kita cari sifu nya kita cari sifu nya kita cari sifu nya semeter dari sana oke ini udah sama guys ya semeter 17 bawah ketemu bawah ya tuh oke baru kita baut kanan kiri sifu nya ya lah ke sana guys punci juga baru ini kita buka lagi guys tarik per 60 ya nih baru tarik dari sana dari sini ya di sana ini guys 2 meter 58 guys ya ini sobek nih potong set ya sampel bagi dua bagi dua langsung disatuin dengan ini guys oke guys oke guys tebak oke guys itu tadi yang bawah ya sekarang yang atas ambil 1 meter 40 gak apa-apa guys 1,4 ini karena kita beban atapnya juga ringan ya atapnya ringan 1,4 berapa berapa 1,4 90 ya ini garis guys ya 1,4 dari garis taruh di tengahnya nah garisnya disini jana sesuaikan tuh setelah itu kita tarik 1,20m guys dari as tengah ya dari garis yang tadi kalau merakit kuda-kuda usahakan sambungannya ini ada webnya ya jadi biar kuat sambungannya ukur lagi kesana ya 1,88m 89 cm nah ini guys di tengah-tengah garis ya nih tengah-tengah garis ini pepetin oke kita hajar guys satu aja dulu guys dulu kita ikut lagi nih 14 lagi guys 1,40m ya kita tarik lagi meteran ya guys 1,22m di garis seperti biasa taruh di tengah tes ya oke guys nah setelah itu ini kita bagi dua aja guys caranya berapa kita bagi dua dua meter 30 berarti satu meter 15 jadi kalau ada sisa yang seperti ini guys ya kita bagi dua aja biar lebih maksimalnya bagi dua setelah itu baru diukur lagi dari situ guys 1 meter 20 nah ini taruh di tengah juga guys ya nah kalau yang seperti ini ini kita bagi dua juga gak apa-apa guys ini meter 15 dibagi dua berarti nah ini kemudian sisa yang ini ini kita tarik juga meternya guys sisanya berapa ini 1 meter 15 berarti kita semuanya 5 7 setengah guys nah garis guys ini guys ini kalau yang ini lapang panjang ini gak apa-apa sudah tau ukurannya udah tau ukurannya baru kita tinggal potong-potongin aja guys ini kemudian kebetulan atapnya pakai atap galpalum ya sepandai galpalum jadi bebannya tidak terlalu berat beginilah strukturnya guys ya ini dengan lebar 8 meter 20 kesananya dengan tingginya si konsumen minta 2 meter 50 tingginya guys ini versi kita ya oke guys ikuti terus guys selamat menikmati terus guys ngopi guys waduh jadi seperti itulah guys ya tutorial cara merakit kuda-kuda bajaringan untuk pemula ya versi aplikator seperti itu guys ya jadi jangan salah pilih aplikator biar tidak acakadul guys itu untuk lebar 8 meter 20 ya versi kita untuk beban atap galpalum spandek jadi ringan tidak terlalu berat oke kita menggunakan bajaringan ini guys taso pas tebalnya pasti mantap oke guys ya next video selanjutnya bagaimana proses mendirikannya dan bagaimana hasil akhirnya ikutin terus apabila suka dengan video ini jangan lupa di like subscribe dan share kalau tidak suka juga tidak apa-apa yang penting sehat sukses selalu salam satu watap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih